Jauh sebelum Indonesia mengenal ganda putra Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya, ataupun Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, sejatinya Indonesia telah memiliki ganda putra yang begitu ditakuti dunia. Semua lawan digalahkan dan di Indonesia, nama mereka begitu dielulukan. Adakah yang tahu mereka itu siapa? Yap, mereka adalah Reksi Mainaki dan Riki Subakya. Mereka tak kalah beringasnya dengan Kevin dan Marcus sekarang lho. Dan kali ini, kita akan bahas sosok Riki Subakya, pebulu tangkis tampan, berbakat dan memiliki banyak penggemar terutama dari kalangan wanita. Riki Ahmad Subakya adalah salah satu pemain bulu tangkis ganda putra legendaris dunia dari Indonesia. Riki yang berpasangan dengan Reksi Mainaki, berhasil menjuarai hampir seluruh turnamen bergengsi dunia, seperti Medali Emas Olimpiade 1996, ASEAN Games 1994-1998, Juara Dunia 1995, Juara All England 1995-1996. Bahkan yang mengejutkan, Riki meraih Medali Emas Olimpiade di usia 25 tahun. Tentu saja, usia yang bisa kita sebut muda untuk sebuah torehan yang sangat besar, bukan? Nah, Riki Subakya memang lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Dan awalnya, ia hanya hobi berlatih bulu tangkis dan sepak bola di usia 7 tahun. Bakat sepak bola Riki didapat dari sang ayah yang merupakan seorang penjaga gawang. Namun, sang ibu melarangnya bermain sepak bola karena tidak ingin sang anak menjadi kotor usai berlatih sepak bola. Sang ibu lebih memilih olahraga bulu tangkis bagi anaknya. Lalu, di klub kecil, Riki mulai berlatih bulu tangkis dengan teratur. Dari mulai 2 kali seminggu hingga 5 kali seminggu seiring meningkatnya kebutuhan berlatih. Kemahiran bulu tangkis Riki banyak diraih melalui pertandingan sparing dengan lawan-lawan yang lebih besar. Prestasi yang didapat di Bandung mengantar Riki menjadi atlet pelatda di Bandung. Sampai akhirnya, Riki dipanggil masuk ke pelatnas pada tahun 1986. Masuk ke pelatnas bagi Riki sesungguhnya merupakan masa-masa yang menjemukan. Namun, tekad Riki yang ingin menjadi juara dunia mampu menghilangkan kejenuhannya. Ditambah nasihat Christian Hadinata, sang pelatih yang mampu membuat Riki melewati hari-hari berlatih bulu tangkis tanpa kebosanan. Sebelum berpasangan dengan Reksi Mainaki, awalnya Riki Subagia berpasangan dengan kakak Reksi, Richard Mainaki. Dan telah mencatat prestasi baik di samping bersaing dengan ganda putra Indonesia lainnya. Hingga menjelang Olimpiade Barcelona 1992, Christian Hadinata memasangkannya dengan Reksi Mainaki yang sempat ditolak Riki karena khawatir akan kehilangan poin, sehingga tidak bisa berpartisipasi pada Olimpiade Barcelona. Namun, Christian meyakinkan Riki untuk tetap optimis dan menyampaikan Olimpiade Atlanta 1996 menjadi target bagi Riki dan Reksi. Dan kenyataan membuktikan bahwa Riki Subagia, Reksi Mainaki, mampu mempersembahkan medali emas bagi Indonesia pada Olimpiade Atlanta 1996 bersama Denny Gantono Antonius Budi Arianto yang meraih medali perunggu. Tapi sayangnya, meskipun sukses di karir, tapi kehidupan asmara pebulu tangkis tampan ini tak berjalan mulus. Betapa tidak, ia malah kerap disebut suka kawin cerai. Tak berlebihan sih, karena ia sudah menikah sebanyak tiga kali lho. Jadi, Riki Subagia menikahi seorang atlet renang bernama Elsa Manora Nasution. Padahal waktu itu, banyak yang melihat pasangan ini akan menjadi pasangan impian banyak orang. Ya, si tampan menikahi si cantik, dan mereka sama-sama berprestasi di bidang olahraga. Tapi sayangnya, pernikahan itu harus kandas di tengah jalan. Biduk rumah tangga Riki Elsa yang sudah dikaruniai seorang putri bernama Nailah Cahaya Putri hanya bertahan dari 2000 hingga 2006. Riki menikah lagi dengan Citra pada 2010 silam. Sayangnya, rumah tangga Riki harus berakhir di tengah jalan pada 2016 silam. Dan, pada 2021 ini, Riki Subagia menikahi Hairunisa Anjani, atau yang kerap di Sapa Cica. Riki Subagia dan Cica memiliki jarak usia yang cukup jauh, yakni 26 tahun. Meski begitu, keduanya sangat kompak dalam menjalin rumah tangga. Lalu bagaimana kabar Riki Subagia sekarang? Tentulah, ia tak aktif lagi sebagai pemain bulu tangkis. Ternyata, Riki Subagia sudah terjun ke dunia politik lho. Ya, ia memulai karirnya di dunia politik pada tahun 2014 dengan bergabung bersama Partai Nasdem. Ia juga berhasil menjadi anggota DPR pada 2014. Pada 2019, Riki Subagia beralih ke Partai Demokrat. Namun sayangnya, ia belum berhasil melaju menjadi anggota legislatif. Terbaru, Riki kembali ke dunia bulu tangkis dengan menjadi pengurus PBSI, atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Untuk periode 2020-2024, dia menjabat sebagai subit pengembangan prestasi daerah. Pada awal tahun 2021, Riki terpilih sebagai manajer tim Indonesia ke All England 2021. Sayangnya, perjalanan Riki bersama tim Indonesia di All England 2021 tidak berbuah manis karena mereka dipaksa pulang usai satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19. Oke guys, begitulah nasib seorang Riki Subagia sekarang. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!